Terima kasih ada masih bersama Temaun TV. Pemirsa sebagai bentuk kepedulian terhadap maraknya pandemi COVID-19 dewasa ini, SMP Negeri 6 Temanggung memberi bantuan sembako kepada orang tua wali murid yang terdampak secara ekonomi. Kurang lebih sebanyak 100 paket sembako dibagikan di aula SMP Negeri 6 Temanggung dengan tetap menerapkan physical distancing serta memakai masker. Tak hanya menyerang kesehatan, dampak penyebaran COVID-19 juga berdampak pada sektor ekonomi. Hal ini yang menginisiasi SMP Negeri 6 Temanggung sebagai kepedulian melawan virus corona atau COVID-19 dengan menyalurkan paket sembako kepada orang tua siswa yang terdampak secara ekonomi. Ada pun dana yang digunakan yakni dari infaguru dan karyawan serta siswa. Tak hanya sembako, pihak sekolah juga telah memberikan bantuan kuota internet untuk pembelajaran daring atau belajar via online kepada siswa, khususnya yang terdampak secara ekonomi. Kita khususkan untuk prioritasnya pada yang siswa tidak mampu ya untuk bantuan kuota ini dan itu membantu di dalam pembelajaran daring. Itu karapan kedepannya apa setelah jadatannya bantuan sembako ini? Kita insya Allah kalau nanti memang diperlukan dan kita akan menggaliki kembali untuk peduli dampak dari pandemi COVID-19 ini. Dan kemudian ya tentu ada sumber-sumber dana yang lain yang nanti sasarannya bisa kita kembangkan utamanya yang untuk masyarakat di sekitar SMP 6 Temanggung. Sebanyak 100 paket sembako dibagikan di aula sekolah dengan tetap menerapkan physical distancing. Untuk menghindari kerumunan pembagian sembako dilakukan secara bertahap mulai dari orang tua murid kelas 7 hingga 9. Sementara itu salah seorang orang tua siswa, Soyo, sangat berterima kasih kepada pihak sekolah yang telah memberikan bantuan sembako dan kuota internet. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua guru kepala sekolah SMP Negeri 6 Temanggung. Saya mengucapkan terima kasih dan bantuan kuotanya untuk belajar anak saya di rumah. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada SMP Negeri 6 Temanggung. Senang melaporkan untuk Temanggung TV.